Intro Anda kembali bersama kami di redaksi pagi, pemirsa dua ekor buaya berukuran besar kerap muncul di sungai dekat permukiman warga di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sementara itu seekor hiu tutul terekam kamera saat nyaris menabrak perahu dan jaring nelayan tradisional. Inilah video buaya berpasangan yang hilir mudik di sungai desa Teluk Dawan, Kecamatan Muara, Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur yang tersebar di media sosial. Banyak warga datang ke sekitar sungai untuk melihat dua buaya berukuran 4 sampai 5 meter ini. Seorang warga bernama Iswin mengaku khawatir dengan kemunculan buaya tersebut lantara lokasinya yang berada dekat dengan permukiman warga. Buaya muncul itu pas urut jadi tontonan. Nah, pasti jadi tontonan. Apalagi orang dari luar kan ingin tahu. Nelayan tradisional di perairan dangkal pantai utara Kabupaten Tuban selasa siang dikejutkan dengan kemunculan hiu tutul di permukaan dan nyaris menabrak jaring milik nelayan. Kemunculan hiu tutul sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, baik nelayan maupun pekerja pelabuhan kerap melihat hiu ini memasuki perairan dangkal. Diduga, hiu tersesat karena memburu mangsa berupa rebon atau ikan teri kecil yang banyak bermunculan pada musim angin timur. Temeliputan CNN Indonesia Ternyata bebek tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai hewan ternak loh Pemirsa dan Fani ya. Betul, ini ada informasi dari Tiongkok nih Pemirsa. Ternyata ada petani yang menggunakan ribuan bebeknya untuk membasmi tanaman gulma di sawahnya. Berikut informasinya untuk Anda. Ternyata, bebek tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai hewan ternak loh. Bebek juga bisa membantu petani membasmi gulma. Yang dilakukan oleh seorang petani di Jilin, Tiongkok misalnya, Lee Sweeming berinovasi dengan menggunakan ribuan bebek untuk menghilangkan gulma yang tumbuh di sawahnya. Setiap hari, petani itu mengangon ribuan bebek dari rumah pertanian ke sawah. Setelah bebek berbaris memasuki ladang, hewan itu akan mengitari sawah dan memenuhi area persawahan. Tidak hanya mampu mengendalikan gulma, bebek pun bisa menggemburkan tanah dan kotorannya bisa digunakan sebagai pupuk organik. Pemirsa, kembali kami mengingatkan Anda untuk segera mendownload AloBank dan upgrade ke AloPrime serta dapatkan beragam keuntungan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Redaksi Pagi. Terima kasih telah bersama Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!